Assalamualaikum, hai semua ketemu lagi di channel youtube Dapur Mbak Lis Di video kali ini saya akan membuat urap sayur Nah mau tau cara buatnya, tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Bahan yang digunakan, 1 ikat kangkung yang sudah saya cuci bersih Lalu 250 gram kacang panjang 1 ikat daun bayam 150 gram tauke Kemudian ada 1 buah kecombrang Ini opsional aja ya Lalu ada 150 gram kelapa parut muda Selanjutnya untuk bahan bumbunya Ada 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih Lalu cabai merah keriting secukupnya Atau sesuai selera Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan ya Kemudian ada 1 ruas lengkuas 2 ruas kecur 50 gram gula merah 2 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 1 sendok teh garam Dan terasi secukupnya Ini terasinya sudah saya bakar ya Disini saya sudah siapkan air mendidih Kemudian rebus semua sayurnya ya Pertama saya rebus dulu sayur kacangnya Nah ini sudah matang Kemudian angka dan sisihkan Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini sayurnya sudah selesai saya rebus Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya bahan yang dihaluskan Ada bawang merah Bawang putih Kencur Cabai merah keriting Lalu ini ditambahkan air Ini akan saya blender halus Nah ini sudah saya blender halus Selanjutnya siapkan wok pan atau wajan Masukkan 300 ml air Kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan Masukkan kelapa parut Kemudian masukkan gula merah Garam dan terasi Lengkuas Daun salam Daun jeruk Lalu ini akan saya masak Dengan menggunakan api kecil Kemudian ini diaduk-aduk Supaya semuanya tercampur rata Ini akan saya masak Sampai airnya benar-benar menyusut ya Karena nanti kalau masih ada airnya Biasanya urap sayurnya cepat basi Nah ini airnya sudah menyusut ya Ini sudah bisa dimatikan api kompornya Jangan lupa untuk cek rasa Selanjutnya Selanjutnya Masukkan sayur yang sudah direbus tadi ya Kita masukkan semuanya Kemudian diaduk-aduk Supaya semuanya tercampur rata Setelah tercampur rata Kita bisa pindahkan ke wadah Atau ke piring ya Nah terakhir Saya akan taruh kecombrangnya disini Ini opsional Kalau ada yang gak suka Gak pakai kecombrang gak apa-apa ya Nah ini dia Urap sayur ala dapur Mbak Li Sudah matang Sudah siap untuk disajikan Gimana teman-teman Mudah sekali kan buatnya Terima kasih Yang sudah menonton videonya sampai selesai ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Like dan komen Dan share sebanyak-banyaknya Agar channel ini bisa berkembang Dan bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum